Sebanyak 158 PNS lingkup Kabupaten Lutara dikukuhkan Bupati Lutara Indah Putri Indriani secara resmi sebagai pegawai negeri sipil lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lutara. Pengukuhan ini dilaksanakan di Ruang Aula Lagaligo pada Senin 12 Juni 2023. Pusat pengambilan sumpah jabatan dilanjutkan dengan penyerahan SK 100% PNS tahun formasi 2021 dengan tahun anggaran 2023. Bupati Lutara Indah Putri Indriani dalam sambutannya mengatakan nilai akademik atau IPK yang dicapai bukanlah dasar sebagai pegawai negeri atau pegawai selasta, akan tetapi yang dibutuhkan ialah ijasa sebagai bukti bahwa pernah mengikuti pembelajaran di sekolah dan bangku perkuliahan dan dinyatakan lulus. Olehnya itu dibutuhkan integritas tinggi serta kerjasama dalam sebuah organisasi yang searah dengan melalui proses kerja keras dan dibutuhkan tanggung jawab penuh untuk mengemban amanah di sebuah instansi pemerintah. Tak hanya itu Bupati Lutara juga mengucapkan selamat kepada para ASN yang dikukuhkan. Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Panitia sekaligus Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lutara, Arief R. Palallo, menyampaikan salah satu PNS tidak sempat hadir mengikuti pengukuhan serta menerima SK 100% karena masih dalam perawatan medis pasca operasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.